Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang turpik terkini Yaitu, golongan listrik 450 VA Itu akan dihapus ya Dan sudah banyak sekali berita yang muncul Mengapa ketika 450 VA ini akan dihapus Berita sangat banyak seperti ini Karena rata-rata pemerintah itu mensubsidi Daya listrik 450 VA Dan alasannya mengapa kok yang disubsidi 450 VA Karena berdasarkan penggunaan listrik 450 VA ini Hanya bisa digunakan untuk peralatan listrik yang sederhana Apabila menggunakan konversi daya Daya yang bisa digunakan itu maksimal hanya sekitar 380 Watt Dan itu hanya bisa digunakan untuk penggunaan lampu Untuk rumah yang sederhana Bisa juga menggunakan pompa air Namun secara bergantian Bisa juga menggunakan setrika Bisa juga secara bergantian Bisa juga digunakan untuk kulkas yang sederhana Namun secara bergantian Apabila menggunakan perangkat listrik dengan daya yang tinggi Secara bersamaan Itu tentu saja akan langsung mati ya Atau trip Jadi itulah alasannya Ketika pengguna menggunakan listrik yang sederhana Maka akan digolongkan ke masyarakat yang ekonominya kurang Dan disini ada juga berita yang membahas tentang Kementerian SDM membantah daya listrik 450 VA itu dihapus Dan disini pemerintah Akan terus berupaya untuk menyalurkan subsidi listrik Agar tepat sasaran Salah satunya kroma tangga dengan daya listrik 450 VA Ini sangat bersamaan sekali ya Dengan naiknya harga BBM ya Kemarin dari harga sekitar 7 ribuan ke 10 ribu Dan apabila listrik subsidi ini dicabut juga Kemungkinan besar akan memberatkan Masyarakat dengan ekonomi yang kurang ya Dan apabila listrik 450 VA ini dihapus Tentu saja pengguna akan bermigrasi ke Yang 900 VA ya Dampaknya apa? Ketika limitasi 450 VA ini dicabut Tentu saja akan bermigrasi ke 900 VA Dan penggunaan listriknya akan meningkat ya Dan subsidi ini sendiri sifatnya hanya memotong biaya tagihan di akhir ya Biasanya bisa 50% atau berapa rupiah gitu Dan harga listrik per KWH-nya itu di bawah 500 rupiah Untuk harga normalnya sekitar 1.400 rupiah per KWH Dan tentu saja untuk listrik yang disubsidi ini Memiliki limitasi atau kuota ya Perbulannya itu tidak sampai berapa KWH gitu Atau tidak sampai 100 ribuan Untuk dikonversinya Dan apabila penggunanya lebih Melewati penggunaan tersebut Tentu saja pihak dari PLN itu akan mendatangi rumah kita Dan akan memberikan surat peringatan Bahwa kita itu sudah dianggap orang yang mampu ya Dan kemudian akan dimigrasikan ke non-subsidi Mengapa pemerintah mengakselerasi kendaraan listrik Dan penggunaan listrik dari 450 VA ke 900 VA Tentu saja pemerintah atau PLN Di beberapa wilayah itu Mengalami surplus listrik ya Ini juga dampak dari pandemi COVID juga ya Karena COVID itu 2 tahun Hampir 2 tahun Sehingga pola konsumsi masyarakat listrik itu Lebih menghemat ya Karena para pendapatan juga menurun Sehingga penggunaan listrik perlu dihemat Dan banyak juga pabrik-pabrik yang tutup ya Sehingga PLN ini mengalami surplus Mengapa ini bisa terjadi? Tentu saja pemerintah punya data statistik ya Bahwa tiap tahun penggunaan listrik akan meningkat Namun karena pandemi COVID itu Tentu saja datanya akan menjadi data yang kacau ya Tentu saja karena penggunaan listrik per tahunnya itu meningkat Pemerintah akan menambah power plant Di berbagai wilayah Agar kebutuhan masyarakat akan listrik ini tercukupi ya Dan tidak sering mati ya Atau bergilir ya Dan banyak sekali berita tentang surplusnya penggunaan listrik ini Terutama di wilayah di luar Pulau Jawa ya Karena Pulau Jawa itu hampir penduduknya itu setengah dari penduduk di Indonesia itu tinggal di Jawa Tentu saja dampaknya ini apa Persebaran penduduk tidak merata Sehingga kalkulasi penggunaan listrik juga akan menjadi kacau ya Apabila tingkat urbanisasi terus meningkat ya Jadi intinya dengan meningkatnya limitasi ini penggunaan listrik akan meningkat Sehingga program pemerintah yang menambah power plant tadi atau pembangkit listrik ini Akan digunakan secara maksimal Dan tentu saja manfaat yang akan didapatkan dari listrik yang stabil ini akan lebih maksimal ya Karena apabila sering mati Aktivitas kita akan terganggu ya Dan itu saja yang akan saya sampaikan tentang topik golongan listrik 450 VA akan dihapus Apabila ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan tentang topik ini silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga berfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh